Tepat setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina menjadi negara merdeka dan diformalkan dengan referendum pada Desember 1991. Pada tanggal 21 Januari 1990, lebih dari 300 ribu warga Ukraina membentuk rantai manusia untuk kemerdekaan Ukraina. Antara Kiev dan Lviv Ukraina secara resmi menyatakan kemerdekaan pada 24 Agustus 1991. Ketika Dewan Agung Ukraina, Parlemen menyatakan bahwa hukum dari Uni Soviet tidak lagi berlaku di Ukraina. Melainkan hanya hukum Soviet Ukrainalah yang berlaku, yang secara de facto menyatakan Ukraina merdeka dari Uni Soviet. Pada saat Ukraina resmi mendeklarasikan kemerdekaannya, Andriy Shevzenko masih berusia sekitar 15 tahun. Shevzenko lahir pada tahun 1976. Pada 1979, keluarganya pindah ke lingkungan yang baru dibangun di Kiev. Di sana Shevzenko sempat mempelajari olahraga tinju, sebelum akhirnya memilih untuk menekuni olahraga sepak bola. Pada tahun 1986, Sheva bergabung dengan klub Dynamo Kiev. Empat tahun menimba ilmu di sana, Sheva masuk ke dalam tim U14 Dynamo untuk ikut bersaing di Piala Iron Rush, yang sekarang bernama Piala Super Wales. Di turnamen tersebut, ia menjadi andalan dan sukses keluar sebagai pencetak gol terbanyak. Saat itu dirinya diberi sepatu oleh Iron Rush yang masih menjadi andalan Liverpool. Bersama Dynamo, Sheva melakukan debut bersama tim senior pada 8 November 1994 dalam pertandingan tandang melawan Shakhtar Donetsk ketika masih berusia 18 tahun. Di musim tersebut, Sheva bermain apik dan berhasil membawa tim yang dibelanya keluar sebagai juara Liga Ukraina. Dia lalu memenangkan gelar Liga keduanya pada musim berikutnya, dengan mencetak 6 gol dalam 20 pertandingan dan mencetak hat-trick di paru pertama pertandingan Liga Champion 1997-98 melawan Barcelona yang dimenangkan Dynamo 4-0. Momot tersebut jelas menjadi salah satu yang terbaik bagi Shevzenko. Dirinya praktis menjadi pemain Ukraina pertama yang mencetak hat-trick di kompetisi Eropa. Satu musim berselang, musim 1998-99, giliran Real Madrid yang dipecundangi kereta cepat Dynamo. Klub kecil di kompetisi Eropa yang tak diunggulkan itu berhasil menekuk Madrid dengan total agregat 3-1. Musim itu, Shevzenko memucaki daftar peceta gol terbanyak di Liga Champions dengan 8 gol. Sebuah penampilan super yang seperti membuat hati Milan tergetuk. Irosoneri seperti menemukan kepingan yang mereka cari. Kepingan yang menghilang semenjak Marco van Basten dipaksa pensiun karena cedera parah. Dalam diri Shevzenko, Milan menemukan tambatan hati yang baru. Ya, Milan menjadi tim yang sangat beruntung. Pasalnya mereka berhasil mendapat keranjang pembawa trofi asal Ukraina. Seva datang ke San Siro bukan sebagai pemain muda berbakat yang minim trofi. Ia datang dengan segudang cerita. Dan tentunya tumbukan trofi berupa 5 gelar Liga Ukraina, 3 piala Ukraina, dan 1 piala super Ukraina belum lagi beberapa gelar individu yang telah diraihnya. Bersama Milan, Shevzenko memasukkan lebih banyak trofi bergensi ke dalam lemari pialanya. Apa yang dilakukan Shevzenko di Milan sungguh gila. Dana senilai 23 juta euro yang dikeluarkan Milan tak disiasiakan begitu saja. Sosoknya yang sudah pernah menghipnotis Eropa membuat para penggemar Milan begitu bergairah, yang saat itu masih berusia 23 tahun. Sebuah pernikahan yang dinantikan, dan impian bulan madu yang tak ingin diakhiri, bahkan hingga saat ini. Di pertandingan pertama, Shevzenko langsung mencetak gol pertama untuk Milan ke Gawang Lece. Di musim pertamanya, total ia persembahkan 24 gol dari 32 pertandingan. Catatan apik yang membuatnya berdiri sejajar dengan Michel Platini, John Charles, Gunnar Noldel, Isvan Niers, dan Ferenc Hirscher. Sebagai pemain asing yang mampu menjadi pencetak gol terbanyak di musim perdana. Ketajaman Shevzenko semakin teruji. Ia kembali teruskan baik terindah dalam karirnya bersama Milan. Dengan kedua kakinya atau sundulan kepala, retetan gol akan selalu menjadi makanan utama mantan penyerang yang kini berusia 43 tahun itu. Di musim kedua, 24 gol kembali ia persembahkan. Namun begitu, gelar Serie A belum juga dipersembahkannya untuk Milan. Baru pada musim 2003-2004, 24 gol dari 32 laga yang ia catatkan berhasil. Tuntaskan dahaga penggemar Milan akan gelar Serie A. Berkat performanya yang sangat konsisten, tahun 2004, Shevzenko dianugerahi gelar Ballon d'Or mengalahkan Ronaldinho. Sebelum cerita Skudeto terpatri, Shevzenko juga lebih dulu berikan kenangan yang tak akan terlupakan hingga sekarang. Kendangan final tiga gawang Gianluigi Bukon pada laga final Liga Champions Eropa tahun 2003, membuat Milan layak dijuluki sebagai penguasa Eropa. Bertemu dengan Juventus di partai puncak, klub yang saat itu baru meraih lima gelar sukses, menambah satu gelar lagi ke lemari piala mereka. Musim 2004-2005, meski diselimuti beberapa masalah cedera, Shevzenko tetap mampu cetak 26 gol dari 40 laga. Naas, musim tersebut menjadi yang terpahit baginya. Di final Liga Champions Eropa, Liverpool yang menggila sukses kubur mimpinya bersama raksasa Italia. Kegetiran kembali dirasakan Shevzenko di babak aduk penalti. Dudek yang ikonik malam itu berhasil menepis tendangan penaltinya yang mengarah ke tengah. Liverpool menjadi juara, dan Milan harus tidur dengan bekal serial mimpi buruk yang mengerikan. Musim berikutnya, lalu menjadi akhir kisah cintanya dengan Milan. Gagal persembahkan gelar apapun, Seva terima tawaran Chelsea dan resmi bergabung dengan klub asal London tersebut. Tepat pada 28 Mei 2006, Shevzenko meninggalkan Milan untuk hijrah ke Chelsea dengan mahar sekitar 30 juta pounds, di mana nilai tersebut melampaui biaya transfer Michael Essien di tahun sebelumnya, dan sekaligus memecahkan rekor transfer pemain yang pernah didatangkan oleh klub Inggris. Akan tetapi, masa hanya di Chelsea tak pernah berjalan dengan baik. Meski sempat membuat pendukung The Blues bergairah ketika dirinya langsung membuka keranggolnya di laga debut ketika melawan Liverpool dalam ajang Community Shield. Performa mantan pemenang Ballon d'Or tahun 2004 tersebut tak pernah mengkilap. Satu gelar Piala Liga dan Piala FA tak membuat nama Shevzenko bersinar di sana. Akhirnya, ketika tawaran dari Milan kembali datang, dirinya langsung menerima tanpa pikir panjang. Namun, mengulang kisah indah untuk kedua kali tak mampu dilakukannya. Ia kehilangan semangat dan kerap membuang peluang. Hasilnya, masalah cederalah yang memaksa sang predator ganas pulang ke Ukraina. Pada 28 Agustus 2009, Shevzenko menandatangani kontrak dua tahun di mantan klubnya Dynamo Kyiv dan mencetak gol penalti pada pertandingan pertamanya melawan Meta Luf Donetsk. Pada Oktober 2009, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Ukraina. Sebulan setelahnya, ia mencetak gol dalam pertandingan melawan Internasionali Milan yang mana merupakan saingan berat mantan klubnya AC Milan dalam pertandingan keempat Liga Champions. Gol itu pun menjadi yang kelima belas bagi Sheva ke gawang Inter. Hingga tepat pada tahun 2012, Shevzenko tak lagi memasukkan piala ke dalam keranjangnya. Ia memutuskan berhenti dan pensiun dari dunia sepak bola. Shevzenko akan selalu dikenang sebagai penyerang terbaik yang pernah ada. Selama enam tahun, ia selalu masuk ke dalam sepuluh besar calon meraih balon d'or dan selama enam tahun pula, ia selalu masuk ke dalam daftar sepuluh besar pemain terbaik FIFA. Pas ke pensiun, ia sempat rejun ke dunia politik. Empat tahun setelah gantung sepatu, barulah Sheva kembali ke dunia sepak bola. Ia ditunjuk sebagai asisten pelatih Ukraina, Mikhailo Vomenko, pada Februari 2016. Empat bulan jelang piala Eropa di Perancis. Sebagai ex, pemain yang ngenyang pengalaman internasional. Ia diharapkan bisa membantu penampilan para pemain Ukraina. Namun apes bagi Vomenko. Ukraina tersingkir cepat setelah menjadi jurukunci di grup dengan menelan tiga kekalahan dan gagal mencetak sebiji gol pun. Usai mimpi buruk itu, Vomenko mundur. Sheva pun ditunjuk menggantikannya. Ini menjadi debut kepelatihannya di sepak bola, yang namanya permulaan identik dengan kegagalan. Hal yang sama berlaku bagi Sheva. Ukraina gagal dibawanya lolos ke piala dunia 2018. Kendati demikian, ia tetap dipertahankan. Sheva pun lalu membayar kepercayaan itu. Perlahan, hasilnya mulai terlihat. Kini, ia terus-menerus tunjukkan performa terbaik sebagai pelatih timnas Ukraina. Ia berharap bisa memberikan trofi terbaik bagi negaranya, meski kini berprofesi sebagai pria yang berdiri di pinggir lapangan. Bagaimana menurut kamu, football lover? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!